Anda kembali di Anis Tudai, pemirsa seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Selatan menjadi korban pemerkosaan oleh 10 pria. Aduh saya paling gak kuat nih denger berita kayak gini nih. Dan ini ironisnya lagi, ialah pemirsa 2 dari 10 pelaku berstatus oknum anggota BRIMOB dan juga kepala desa. 5 orang dari 10 tersangka termasuk kepala desa, pelaku pemerkosaan gadis berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah ditahan. Sementara 5 pelaku lainnya akan dipanggil untuk diperiksa penyidik termasuk seorang oknum BRIMOB yang belum ditetapkan tersangka dan masih akan dilakukan pendalaman. Pemerkosaan terjadi di beberapa lokasi sejak April 2022 hingga Januari 2023, hampir 1 tahun pemerkosaan ini dilakukan. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan berbagai imbalan. Kasus ini terkuak setelah polisi menerima laporan dari orang tua korban pada Januari 2023 lalu. Sementara saat ini korban trauma hingga dirawat di rumah sakit di Kota Palu. Ya dan untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai kasus ini dan bagaimana proses hukum tersebut sudah bergabung bersama kami Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono. Pak Joko selamat siang Pak. Ini miris sekali begitu saya sedih sekali mendengar berita ini bisa diceritakan Pak seperti apa kronologinya? Sepertinya dan ini sudah satu tahun tidak ketahuan begitu korban tidak melapor dan bagaimana kronologinya ini bisa terjadi Pak? Selamat siang Pak Rati Mas Aldi. Jadi terkait dengan kronologis kejadian, rentang waktu 2022, tepatnya bulan Mei sampai dengan Januari 2023, korban dilecehkan atau oleh para tersangka. Ini didapat laporan bermula dari ada keluhan sakit dari korban kepada orang tuanya di bagian perut, kemudian oleh orang tuanya korban dibawa untuk diperiksakan di rumah sakit. Tadi diperiksakan di rumah sakit, ternyata dalam pemeriksaan itu terungkap korban mengaku kepada orang tuanya bahwa dia telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Kemudian atas laporan anaknya, orang tuanya membuat laporan polisi ke Polres Pargi Mautong, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2023. Berpijak dari laporan polisi tersebut, penginik mengumpulkan bukti-bukti, kemudian memeriksa enam saksi. Dari pemeriksaan enam saksi ini kita dapatkan lima nama yang diduga kuat sebagai pelaku, sehingga polisi mengambil langkah melakukan penangkapan, kemudian sekaligus melakukan penahanan terhadap lima orang ini. Kemudian dari pemeriksaan terhadap lima orang ini muncul lagi lima nama yang sekarang dalam pengejaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak, ini kenapa hanya lima orang pelaku yang saat ini ditahan? Padahal semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka, Pak. Jadi dalam penetapan tersangka, kemarin telah dilakukan gelar dan pemeriksaan dari enam orang saksi, diketahui ada lima orang, ini sesuai dengan kita kombin dengan keterangan saksi korban. Jadi keterangan saksi korban dikuatkan lagi dengan keterangan enam orang, jadi muncul lima nama. Ada lima nama ini yang kita jemput kemarin dan kita lakukan penahanan. Dari pemeriksaan lima orang ini, muncul lima nama lagi. Dari lima nama ini yang kita lakukan pengejaran sekarang untuk menjawabkan perbuatannya. Termasuk Oknum Kepala Desa dan Oknum BRIMOG? Ya, yang saat ini sudah ditahan adalah Oknum Kepala Desa. Sedangkan untuk Oknum anggota tersebut masih memerlukan pendalaman, karena kita masih mendapatkan satu alat bukti dari pengakuan korban, sementara dari saksi maupun tersangka yang sudah dilakukan penahanan, kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun demikian kita berharap dengan lima orang yang akan kita lakukan penangkap ini, kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang kita perlukan. Pak Joko, ini pengakuan dari para pelaku seperti apa Pak? Dari rentang bulan Mei 2022 hingga Januari, berapa kali mereka melakukannya dan apakah ini dalam satu waktu bersamaan atau seperti apa nih Pak? Dan apa sebenarnya motifnya? Apakah memang karena ada kesempatan atau karena iseng atau apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti ini? Jadi untuk waktu sendiri sesuai dengan saya sampaikan tadi, rentang waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan Januari, jadi waktu kemudian tempat ini berbeda-beda untuk masing-masing pelaku. Kemudian ada pun kuantitas yang dilakukan oleh masing-masing pelaku terhadap korban, ini juga berbeda, bervariasi ada yang dua kali, ada yang empat kali, dan ada yang enam kali. Kemudian kepada para pelaku sendiri yang sudah ditahan sekarang, kita menerapkan pasal yang ancaman hukumannya juga antara lima tahun minimal sampai dengan lima belas tahun. Artinya tidak pernah terjadi pemerkosaan dilakukan secara bersamaan begitu ya Pak? Semuanya melakukan di jendela waktu masing-masing dengan intensitas yang berkali-kali tadi, ada yang dua kali, bahkan sampai ada yang empat kali begitu. Pak, ini yang kita ingin ketahui juga, apakah si pelaku ini kesebelasnya, mereka ini siapa? Apakah mereka tinggal di lingkungan korban? Atau mereka bagaimana bisa mengenal pelaku dan akhirnya mengimbing-imbingi uang dan melakukan pemerkosaan itu Pak pada gadis yang masih di bawah umur? Artinya pada saat itu dia masih berusia 14 tahun, keji sekali Pak. Jadi korban kebetulan bekerja di rumah salah satu warga untuk melayani, memberikan makan atau membuka rumah makan. Antara pelaku dengan korban terjalin interaksi pada saat korban melayani, melayani untuk memberikan atau melayani selaku konsumen, konsumen daripada warung tersebut. Sehingga terjadi dialog, dari dialog tersebut terjadi sampai dengan perbuatan, persetubuhan yang dilakukan oleh para tersangka kepada korban. Baik, Pak ini benar adanya iming-iming ya Pak? Maksudnya akan diberikan apa, akan diberikan apa begitu? Dari hasil pemeriksaan penyidik kepada tersangka yang sudah adalah keperanan, memang iming-iming yang diberikan relatif, ada yang memberikan uang sejumlah 50 ribu sampai dengan 500 ribu, ada yang memberikan handphone, ada juga yang memberikan pakaian maupun mentraktir makan, demikian. Oke, baik. Pak, pada saat diiming-iming tersebut, saya juga penasaran begitu, korban sendiri, keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian, bagaimana sampai akhirnya hal itu terjadi? Di mana pelaku melakukan aksi bejaka ini? Jadi untuk pelaku sendiri melakukan ini di berbagai tempat, di salah satunya ada kita melakukan penyitaan terhadap kendaraan, roda empat, ada dua. Salah satu pelaku ini ada yang melakukan perbuatannya tersebut di dalam mobil, Mas. Di dalam mobil, kemudian ada yang di minapan, dan berpareksi tempatnya, demikian. Berarti ini korban juga tidak mengetahui betul kondisinya, karena kan masih di bawah umur, dan saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Pastikan ada sesuatu yang terluka, begitu. Jadi untuk korban sendiri sampai dengan saat ini masih di rawat di rumah sakit, dalam artian untuk memastikan kesehatannya, kemudian dari pihak kami juga, polisi sudah meminta kepada ahli psikologi untuk mendalami sejauh mana trauma yang dialami korban. Kemudian kita sudah menggandung dari P2TP2A untuk mendampingi korban nantinya pada setiap pemeriksaan. Demikian, Pak. Oke, baik. Pak, kalau begitu terima kasih atas informasi perkembangan kasus ini. Semoga tidak terjadi perilaku keji seperti ini terhadap anak di bawah umur, dan kita sama-sama menantikan, mengawal kasus ini, hingga si pelaku ini ke sebelasnya mendapatkan hukuman berat. Karena mau tidak mau, anak di bawah umur itu masih mendapatkan perlindungan hukum, masih belum bisa memberikan konsen, ataupun mengambil keputusan terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih.